Kampung Keleja adalah sebuah kampung yang berada di Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. Kampung ini berjarak cukup jauh dari kota dan listrik belum ada di kampung ini. Pada musim kering, masyarakat di Kampung Keleja tidak pernah susah air karena mereka berada di pinggir sungai. Namun ketika musim hujan datang, sungai ini meluap sehingga memutus transportasi keluar masuk desa. Keleja memiliki sebuah sekolah di kampungnya. Namun sekolah yang ada tidak efektif karena pada musim hujan, sungai banjir, dan guru-guru serta sebagian anak tidak bisa datang ke sekolah. Akibatnya pelajaran mereka tertinggal jauh dengan yang di kota. Tangan mengharapan mengirimkan guru ke Kampung Keleja dengan kemampuan berbahasa Inggris. Supaya anak-anak tetap bisa mengenal bahasa Inggris meskipun mereka tinggal di pedalaman. Guru Tangan mengharapan di Keleja mengajar anak-anak dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan teknik saya suka membaca dan pendekatan secara pribadi kepada anak-anak. Mereka pun merasa nyaman dan akrab dengan guru Tangan Maharapan. Sehingga anak-anak mulai kembali bersemangat dan datang belajar sekolah. Sudah 4 tahun guru Tangan Maharapan mengajar adik-adik di Keleja. Sekarang mereka sudah lancar baca tulisan hitung. Bahkan mereka juga sudah belajar bahasa Inggris. Sekarang mereka sedang mengajar ketinggalan mereka dengan pendidikan di kota. Halo, nama saya Mercy. Saya dari Kampung Keleja. Sekarang saya tinggal di Asrama Tangan Pengharapan di Jakarta. Saya dapat beasiswa di Jakarta karena saya berprestasi dulu di kampung. Dan saya dapat beasiswa sampai kuliah. Dan selesai nanti saya mau pulang membangun kampung saya agar lebih maju lagi dan membanggakan orang tua. Terima kasih para renatur yang sudah membantu saya belajar di kampung sampai saya bisa dapat beasiswa di Jakarta. Jadilah jawaban doa dari orang-orang yang butuhkan. Helping people live a better life.